Lembah nirmala jilid 14. Sobat cilik apa yang kau gelikan tiba-tiba ciang siang seng menegur. Sebenarnya Kim Ti Siah hendak memberitahukan kepadanya bahwa dia sedang melatih ilmu ciat KH ini KHI sehingga dalam waktu singkat bisa memperoleh kemajuan yang pesat dalam tenaga dalam. Tapi belum sempat perkataan tersebut melompat keluar dari ujung bibirnya tiba-tiba ia teringat kembali dengan pesan terakhir burunya. Malaikat pedang berbaju perlente yang melarang dia mengungkapkan persoalan tersebut kepada siapa saja karenanya cepat-cepat dia urungkan niatnya itu. Dengan perasaan tak menentu ujarnya kemudian. Aku, aku sedang membayangkan mimik wajah si pedang sakti bunga beterbangan yang menggelikan tadi, ciang siang seng nampak agak tertegun, tapi kemudian sambil tertawa ramah katanya, ah 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 ah, mungkin saja sobat cilik memiliki bakat alam yang luar biasa sehingga kemajuan dapat kau raih di luar kebiasaan. Pada umumnya, aku kelewat menguatirkan hal yang bukan-bukan mari, kita tak usah membicarakan masalah lain lagi. Sekarang aku ingin mencoba sampai di manakah taraf tenaga dalam yang kau miliki. Silahkan menggunakan segenap kekuatan yang kau miliki untuk melepaskan pukulan kepadaku. Tak usah ragu-ragu Kim Tisya agak sangsi sebentar, tapi akhirnya dia mengangguk. Dengan menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, ia lepaskan sebuah pukulan ke depan serangan tersebut dilancarkan olehnya dengan mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya. Belum lagi angin pukulannya mencapai sasaran. Pasir dan debu sudah nampak berterbangan di seluruh angkasa sambil mengebaskan ujung bajunya Chiang Sian Seng menyambut datangnya serangan itu. Kim Tisya segera merasakan segulung tenaga yang besar yang tak berwujud tapi amat lembek menyambut datangnya serangan itu, kemudian memantulkannya kembali. Keseimbangan tubuhnya segera tergempur dan tak kuasa lagi dia tergetar mundur sejauh berapa kaki dari posisi semula, sambil tersenyum Chiang Sian Seng segera memuji, Bagus, bagus sekali, bila kau bersedia melatih diri dengan tekun, tak usah untuk jadi seorang jagoan lihai di kemudian hari, kemudian setelah berhenti sejenak, ia berkata lebih jauh, Coba sekali lagi, akan ku lihat sampai di manakah taraf kemampuanmu di dalam menganggulangi datangnya serangan dari luar tiba-tiba ia lepaskan sebuah serangan ke depan. Kim Tisya segera merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tahu-tahu sebuah telapak tangan yang putih bagaikan salju telah berada hanya setengah dipadari hadapan tubuhnya. Dengan sekilas pandangan pemuda itu segera dapat melihat bahwa di tengah telapak tangan Chiang Sian Seng yang putih bagaikan kemala, Lamat-lamat terbentuk sebuah lingkaran kecil setebal berapa inci. Lingkaran tersebut amat berkilat sehingga seakan-akan menonjol keluar dari telapak tangannya itu. Lin-lin menjerit kaget, ia melihat pemuda kekasihnya sedang terancam bahaya maut. Kim Tisya sendiri pun tak sempat lagi untuk berpikir panjang menghadapi situasi yang amat kritis ini. Tiba-tiba ia mengeluarkan jurus air sungai mengalir tak berhenti serta menuding langit menekan bumi dari ilmu pedang panca Buddha untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Tapi sebelum seragan tersebut mencapai pada sasaran tiba-tiba ia merasa khawatir bila Chiang Sian Seng tak sanggup menerima dua jurus serangannya itu dalam saat yang terakhir telapak tangannya mendadak dimirengkan ke samping. Terdengar Chiang Sian Seng berseru kaget, tahu-tahu seluruh badannya sudah tergulung oleh semacam tenaga kekuatan lembek yang tak berwujud hingga sama sekali tak berkemampuan untuk melakukan perlawanan lagi. Badannya kontan terlempar sejauh delapan sampai sepuluh kaki dari posisi semula. Lin-lin maupun lima orang gagah dari iangwi membelalakan matanya lebar-lebar karena tercengang. Ternyata Kim Tisya sama sekali tak cedera ia masih berdiri di posisi semula dengan perasaan terkejut. Baru sekarang ia sadar bahwa ilmu silat yang dimiliki Chiang Sian Seng sesungguhnya telah mencapai ketingkatan yang luar biasa sekali setelah berhasil berdiri tegak Chiang Sian Seng berseru pula. Sobat cilik, tampaknya kedua jurus serangan yang kau pergunakan barusan adalah ilmu pedang pancah buda milik gurumu benar Chiang Sian Seng segera tertawa terbahak-bahak suaranya yang keras bagaikan pekihkan naga yang membumbung tinggi ke angkasa. Belum selesai gelak tertawa itu bergema, Chiang Sian Seng telah melompati kembali ke sisi Kim Tisya lalu sambil menepuk bahunya dia berseru, punya harapan, punya harapan Kim Tisya bersikap acuh-ta'acuh, dia masih dibuat tertegun oleh kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Chiang Sian Seng. Bukan hanya dia, selain si pelajar bermata sakti yang mengikuti jalannya peristiwa dari sisi arna hampir semua hadirin dibuat terbelalak dengan mulut melongo. Tiba-tiba, Kim Tisya merasakan bahunya yang kena ditepuk Chiang Sian Seng itu terasa sedikit lindu dan kaku. Rasa lindu tadi pelan-pelan menjalar ke seluruh lengan kirinya. Ia terkejut dan cepat-cepat mundur dua langkah, tapi rasa lindu tersebut hanya berlangsung sejenak lalu lenyap tak berbekas. Dalam waktu singkat kesegaran badannya telah pulih kembali. Mengalami hal ini mau tak mau ia harus memuji juga kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Chiang Sian Seng. Tak heran kalau setiap orang menyebutnya sebagai tuan peukulan atau Chiang Sian Seng, rasul di antara rasul dari selaksa pukulan demikian ia berpikir di hati. Ternyata tepukan hangat yang tidak mengandung kekuatan pun sudah cukup membuat orang tak tahan. Sementara itu Chiang Sian Seng telah berkata lagi sambil tertawa, Sobat Cilik, biar kita berpisah dulu sampai di sini, aku akan segera pulang ke gunung bila kau menjumpai suatu persoalan yang tak dapat diselesaikan. Datang dan carilah aku, tak perlu sungkan-sungkan. Lalu setelah memberi tanda kepada si pelajar bermata sakti ia beranjak pergi dari situ. Ketika pelajar bermata sakti berjalan melalui samping Kim Tisya, tiba-tiba ia tertawa dingin sambil melirik sekejap ke arah Kim Tisya senyum mengejek dan penuh penghinaan tersungging di ujung bibirnya. Kim Tisya amat muak terhadap orang ini, ia lebih mendendam lagi setelah melihat sikap menghina dari orang tersebut, mendadak bentaknya dengan suara keras, Hei, menang kalah di antara kita belum diputuskan lebih baik tak usah dilanjutkan, tukas pelajar bermata sakti dengan suara dingin. Aku hendak membataikan saja niatku untuk berdual denganmu, sementara Kim Tisya masih tertegun, mendadak terasa desingan angin tajam berembus lewat, tahu-tahu pelajar bermata sakti telah maju kembali ke hadapannya. Cepat-cepat pemuda itu mundur selangkah sambil menyelangkan tangannya melindungi dada, tegurnya penuh hamarah, kau hendak main membokong HMM pelajar bermata sakti tertawa dingin. Martabatku belum serendah dan sehinajeni seperti itu, setelah berhenti sejenak kembali menatap wajah Kim Tisya lekat-lekat, sepatah demi sepatah kata dia berkata, Aku hanya ingin bertanya kepadamu sebetulnya kau lebih suka berhubungan dengan seseorang yang tampangnya saja kelihatan jujur dan penuh belas kasihan tapi sesungguhnya berhati keji, buas dan licik atau lah berhubungan dengan seseorang yang tampangnya nampak dingin, keji dan tak berperasaan, tapi sesungguhnya mempunyai jiwa ksatria dan bercita-cita luhur tentu saja dengan orang yang bermuka dingin tak berperasaan tapi berhati ksatria mendadak pelajar bermata sakti mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak suara tertawanya keras hingga menembusi awan sampai lama sekali gemas suara tertawanya baru meredah seakan-akan ia mempunyai suatu maksud yang mendalam, setelah tertawa dingin katanya lagi. Sayangkah sudah tidak mempunyai kesempatan seperti ini, sehabis berkata ia pun beranjak pergi dari situ, menyusul ke arah mana Chiang Sian Seng berlalu tadi. Kim Tisha jadi termangu-mangu, gumamnya dengan perasaan tak habis mengerti. Apa maksud perkataannya itu mengapa aku sudah tak punya kesempatan melihat Kim Tisha hanya berdiri termangu-mangu seperti orang bodoh? Lin-lin yang cerdik segera tertawa geli, tegurnya, hei tolol, dia tak lebih hanya bermaksud mengemukakan tentang dirinya, ia hendak mengatakan kepadamu bahwa meski dia orangnya dingin, kaku dan tak berperasaan sesungguhnya adalah orang yang berniat baik dan luhur, berbeda dengan orang yang berwajah luhur dan jujur padahal sesungguhnya merupakan manusia jahanam yang berhati keji, atau tegasnya dia hendak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang keras di luar lunak di dalam. Coba kau lihat tampangmu sekarang mana orang sudah pergi jauh kau masih berdiri melongo di situ, tapi mengapa dia harus memberi pertanda kepadaku kalau dirinya adalah lelaki sejati, seorang kuncu, gumam Kim Tisha lebih jauh dengan wajah tak mengerti. Mendadak ia seperti teringat sesuatu dengan amarah yang luap kontan teriaknya, yaa, aku memang tolol, aku memang bodoh soal apapun tidak mengerti hanya kau seorang yang pintar hanya kau yang tahu urusan, melihat kekasaran pemuda itu lima orang gagah dari iangwi segera menggerutu, bagaimana si Kim Tisha ini, maka kasih sayang seorang pemuda terhadap gadis pun tak dimengerti. Perempuan manakah di dunia ini yang tidak manja serta bersikap macam begini? A-a-a-ai, bila orang si Kim ini berwatak dia berpendirian seperti ini, bagaimanakah mungkin mereka akan bisa hidup berbahagia di kemudian hari semula Lin-lin masih tersenyum dan bermaksud menggunakan kesempatan itu untuk berbaikan lagi dengan seng pemuda. Tapi begitu Kim Tisha mengumbar wataknya yang aneh, kontan saja si Nona jadi sewot. Betapapun sabarnya dia, saat ini pun tak akan mampu menahan gejolak emosinya lagi. Mendadak ia membalikan badan dan segera berlalu dari situ tanpa mengucapkan sepatah katapun seandainya Kim Tisha yang melihat gelagat tidak menguntungkan segera mengejar serta membujuknya dengan kata-kata lembut mungkin gadis itu akan kembali ke sisinya. Apa mau dikata ia justru mengumbar wataknya menuruti suara hati, bukan saja ia tak mengejar serta membujuknya, malahan dengan suara yang tajam teriaknya keras, kalau mau pergi silahkan pergi. Lebih baik kita tak usah bertemu lagi selama hidup. Lima orang gagah dari Iengwi sudah berusia lebih dari 30 tahunan pengetahuan mereka luas, pengalaman pun banyak. Apalagi dalam soal cinta muda-mudi, sudah barang tentu mereka pun cukup mengetahui tempat di manakah akibat dari teriakan tersebut. Namun untuk mencegah kejadian ini tak sampai lagi, dalam hati kecil mereka hanya bisa berseru, waaah bisa berabeh ini, ternyata dugaan mereka memang benar. Mendadak Lin Lin membalikkan badannya serta menatap wajah Kim Tisha lekat-lekat. Wajah cantiknya yang semula berwarna putih kemerah-merahan kini sudah berubah menjadi pucat pias karena marah bercampur sedih, sambil menggigip bibir ia segera berseru, Kim Tisha, sekalipun aku bersalah kau boleh memukulku atau memakiku, tapi kau tidak seharusnya mengusirku dengan kerus pasar ini, dengan perasaan sedih, pedih dan perasaan yang hancur lebur ia segera lari meninggalkan tempat itu sementara air matu jatuh bercucuran bagaikan air hujan. Lima orang gagah dari Iangwi bukan lelaki yang berhati keras dan dingin seperti besi mereka segera terpengaruh oleh rasa sedih yang terpancar dari wajah Sinona. Lupa dengan luka yang diderita, serem tak mereka maju mendekati pemuda itu, lalu teriaknya dengan suara mendongkol, Kim Tai Hiap, waktu itu Kim Tisha mulai menyesal, tapi nasi sudah menjadi bubur, menyesal pun tak ada gunanya dengan lemah katanya, kalian pergilah melindungi keselamatan jiwanya, jangan biarkan dia luka atau dicelakai oleh kaum iblis dari golongan hitam bagaimana dengan Kim Tai Hiap sendiri? Apakah tidak ikut bersama kembali lima orang gagah dari Iangwi menegur? Tidaklah sedang marah lebih baik aku tidak menemuinya dalam berapa hari mendatang, Kim Tai Hiap bermaksud akan pergi kemana tidak tentu biarku tengok kalian di kemudian hari saja, setelah tertawa getir, selangkah demi selangkah Kim Tisha berjalan meninggalkan tempat itu sekarang Ia baru merasakan betapa sengsarannya seseorang yang terlibat dalam hubungan asmara dengan Mas Gulia berjalan sambil menyepaki batu-batu kecil, langkahnya terasa amat berat belum lagi mencapai dua jam, dia sudah berubah menjadi seorang yang lain. Dengan kepala tertunduk ia berjalan menelusuri setiap jalan raya yang ditemui tapi lama-kelamaan dia mulai merasa jenuh dan bosan sementara kegelapan malam sudah mulai menyelimuti seluruh angkasa. Akhirnya sampailah dia di depan sebuah rumah penginapan sambil celingukan ke dalam segera teriaknya keras-keras, Hei, kemana perginya si pelayan? Suara langkah manusia bergema tiba, si pelayan yang terluka tadi telah muncul dengan wajah senyuman dipaksa, serunya kemudian seraya menjura, apakah kekoan hendak mencari tempat pemondokan senyuman yang tawar tak dapat menutupi rasa gugup, panik, takut dan perasaan tak tenteramnya. Kim Tisya manggut-manggut. Dengan cepat pelayan itu berkata lagi, maaf kekoan, hari ini penginapan kami tidak menerima langganan baru. Apa maksudmu? Kim Tisya segera tertegun. Ia mencoba mengawasi keadaan di dalam ruangan penginapan, tapi apa yang terlihat hanya kegelapan yang pekat, semua lentera telah dipadamkan sehingga suasana hening dan sepi. Dengan perasaan tercengang ia bertanya lagi, sudah penuh semua kamar di sini bukan begitu sahup pelayan sambil tertawa getir setelah menjura dalam-dalam kembali terusnya, Maaf kekoan semua kamar dalam penginapan kami telah diborong orang ooooh, seharusnya hal ini merupakan berita baik untuk kalian, mengapa kau justru bermuram doja Kim Tisya tidak habis mengerti. Agaknya ada suatu kesulitan yang tak bisa diutarakan pelayan itu, dengan wajah masam ia menggeleng. A-A-A-A-I, lebih baik tak usah disinggung lagi, memang beginilah keadaan penginapan kami, kau jangan mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, aku ingin tanya. Apakah orang yang memburong semua kamar di penginapan ini adalah begal atau mungkin pentolan perampok kekoan, lebih baik kau jangan banyak bertanya pelayan itu tertawa getir. Coba lihat tulang bahuku ini, sambil memegang bahunya dengan wajah kesakitan ia berhenti sejenak, tapi kemudian dengan perasaan tak puas dan nada benci lanjutnya lebih jauh, belum pernah kujumpai ada nona yang begitu susah dilayani. H-H-M-M-M semenjak aku bekerja di rumah penginapan ini, belum pernah kujumpai orang yang pakai aturan seperti dia, begitu masuk ke kamar, kalau bukan mengatakan ini jelek. Tentu mengatakan itu kurang baik, tempat kurang bersih, ranjang kurang empuk, sedikit-sedikit sudah memaki dan memaki terus. Huhuhuh, sungguh menjengkelkan, apalagi kalau tak berkenan di hati, segera diundangnya seng anak buah yang besar seperti malaikat gunung untuk menggaplok atau menghajarku, setelah meludah, sambil menggigip bibir katanya lebih jauh, dia mengira setiap bangsa Han adalah manusia-manusia rendah yang menyukai uang setengah mati, maka asal membayar dengan uang emas atau perak lantas orang lain dianggap seperti budak. HMM, engkau tahu ketika aku datang menghantar teh, sewaktu masuk ke dalam kamar aku disuruh berlutut. HMM, tentu saja aku menolak, tapi tiga orang lelaki raksasa yang berwajah macam malaikat gunung itu segera menghajarku habis-habisan sampai sekarang pun tubuhku terasa lindu dan sakit terutama tulang bahuku, rasanya seperti sudah remuk saja tulang di sekitar sana. HMM, akhirnya dia pun memaki kita orang-orang Han sebagai babi, belum selesai perkataan tersebut diucapkan, dengan marah yang luap-luap Kim Tisya telah bertanya, bagaimana tampang orang itu? Apakah dia adalah seorang nona berwajah amat cantik seperti bidadari dari hayangan dan rambutnya diikat dengan tiga buah gelang emas kekoan, kau kenal dengan perempuan itu si pelayan bertanya dengan metel, terbelalak dan suara tergagap. Tentu saja pelayan itu semakin gelisah. Jadi kekoan satu rombongan dengannya, ia nampak panik sekali, seolah-olah takut Kim Tisya akan menjatuhi hukuman yang lebih berat lagi kepadanya karena ia telah menjelek-jelekan gadis cantik tersebut di hadapannya. Kau tak usah gelisah ujar Kim Tisya sambil melangkah masuk ke ruang penginapan. Kau bukan satu rombongan dengan mereka, ia telah merampas pedangku maka aku akan segera memintanya kembali. Hei, katakan kepadaku, ia berdiam di kamar yang mana pelayan itu segera merasakan hatinya berdebar keras, perasaan tak tenang yang semula mencekam perasaannya pelan-pelan mereka kembali, tapi seperti menguaptirkan sesuatu segera katanya lagi, kekoan, terus terang saja seumur hidupku baru pertama kali ini ku jumpai nona yang berparas begitu cantik bakbida dari-dari hayangan. Aku berani mengatakan di dunia ini tak akan ada gadis kedua yang bisa menandinginya, tapi sejak ia memakiku dan menyuruh orang memukulku. Aku mulai membencinya, kekoan kau harus berhati-hati dengan tiga manusia aneh yang bertubuh kekar seperti malaikat gunung itu mereka tak mudah dilayani, kemudian sambil menjulurkan hidahnya ia menambahkan, pagi tadi, dengan metu kepala sendiri ku saksikan mereka bertiga melatih ilmu silat. Hanya dengan sekali pukulan saja, sebatang pohon besar yang tumbuh di tengah kebon sudah terhajar patah, bayangkan saja meski rasa benci dan dendamku meluap-luap mana berani ku balas sakit hati tersebut, makin mendengar Kim Tisya merasa makin gusar, tiba-tiba ia mendorong pelayan itu ke samping, lalu masuk ke dalam ruang penginapan dengan langkah lebar, teriaknya, kau tak usah khawatir, aku akan membalaskan dendam bagimu pelayan itu tak mendengarkan perkataan tersebut hingga selesai, karena tiba-tiba saja dia melarikan diri ke tengah jalan dengan langkah cepat, lalu sekejap kemudian sudah lenyap dari pandangan mata. Entah ia sudah bersembunyi di mana sambil menelusuri beranda rumah Kim Tisya mengawasi keadaan di sekelilingnya dengan seksama waktu itu hari sudah gelap. Dalam beranda pun tiada cahaya lentera. Bahkan sesosok bayangan manusia pun tak nampak hal ini membuat penginapan yang besar terasa lengang dan menyeramkan. Tak heran kalau semua orang yang berada dalam penginapan telah kabur semua, demikian ia bercikir. Agaknya ketiga orang yang disebut sebagai Chiang Kun itu bukan cuma berwajah jelek dan berperawakan raksasa. Bahkan ganasnya setengah mati, sedikit-sedikit ia suka memukul orang lain, sambil mendengus dingin ia segera belok pada satu tikungan dan menelusuri beranda yang lain. Akhirnya dari kajuhan sana ia melihat ada cahaya lentera yang memancar keluar dari balik sebuah ruangan besar, dalam seluruh bangunan penginapan yang begitu luas, hanya dari kamar itu saja tampak cahaya lentera. Oleh sebab itu Kim Tisya segera menduga secara pasti bahwa di kamar itulah Kim Hwan kuncu berdiam. Ketika terbayang kemampuan tiga makhluk raksasa yang berkekuatan mahal besar itu, ia hanya nampak berhenti sebentar, kemudian sambil membusungkan dada melanjutkan kembali langkahnya. Pedang mestika lengguat pokia merupakan mestika warisan keluargaku, mengapa aku mesti biarkan ia merebutnya? Bila arwah ayah di dalam bakah sampai tahu, dia pasti akan merasa tak senang hati demikian dia berpikir di hati kecilnya. Berpikir sampai di situ, keberaniannya pun semakin membaras selisih jarak antara kedua belah pihak pun makin lama semakin mendekat, sekarang Kim Tisya sudah dapat menyaksikan keadaan di dalam kamar itu dengan jelas. Dari ketiga orang manusia raksasa yang berwajah jelek lagi menyeramkan itu. Hanya ada dua orang yang sedang berjongkok di sisi kiri kanan pintu kamar mereka berjongkok sambil memeluk lutut sementara keempat buah mati mereka yang besar dan bersinar tajam sedang tertuju ke arahnya tanpa berkedip. Biarpun kedua orang manusia aneh itu sedang berjongkok, namun perawakan tubuh mereka justru jauh lebih tinggi ketimbang ketinggian badan Kim Tisya dalam posisi berdiri tegak. Sekarang bisa dibayangkan betapa tinggi besarnya manusia-manusia raksasa itu bila mereka berada dalam posisi berdiri tegak. Bagaikan tidak melihat kehadiran orang-orang tersebut, Kim Tisya melanjutkan langkahnya mendekati tempat tersebut. Dua orang manusia raksasa itu mulai memperdengarkan suara raungan rendah yang menyerupai pekek binatang liar, sementara sepasang matanya yang lebih besar dari lentera mulai memancarkan cahaya buas yang menggidikan hati. Ketika Kim Tisya maju dua langkah lebih mendekat, tiba-tiba saja kedua orang manusia raksasa itu bangkit berdiri bagaikan sebuah bukit kecil yang menghadang jalan pergi. Kim Tisya, mereka membentak dengan suara rendah, Kau jangan mencoba maju lagi kemari ucapan tersebut disampaikan dengan bahasa Han yang kaku, suaranya kasar dan amat tak sedap didengar. Tapi Kim Tisya dapat menangkap arti perkataannya, dengan angkuhnya dia menjawab, Aku hendak berjumpa dengan Kim Hwan Kuncu, tiba-tiba kedua manusia raksasa itu melompat bangun seluruh beranda segera bergoncang keras bagaikan terlanda gempa bumi dasyat. Atap berguguran ke atas tanah, dinding ruangan bergetar keras dan nyaris retak debu dan pasir beterbangan di seluruh udara. Rupanya kedua orang itu merasa terperanjat karena pemuda itu yang dapat menyebutkan nama majikan mereka dengan jelas begitu dapat menguasai diri kembali, dengan sepasang metu yang membelalak besar mereka awasi wajah Kim Tisya tanpa berkedip sorot metu yang hijau menyelamkan bergerak dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya. Kim Tisya tak sanggup beradu pandangan dengan mereka. Cepat-cepat ia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tapi pemuda itu segera berpendapat bahwa tindakan semacam ini menunjukkan kelemahannya sedapat mungkin dia alihkan kembali sorot matanya untuk balas menatap wajah lawan tiba-tiba kedua orang raksasa itu seperti teringat siapakah Kim Tisya ini dengan pandangan terkejut bercampur keheranan mereka saling berpandangan sekejap lalu tegurnya lagi dengan bahasa Han yang kaku, anjin bangsa Han, rupana kau Kim Tisya amat gusar, umpatnya, bajingan suku asing, hati-hati sedikit kalau berbicara bila kalian berani mengusiku, maka aku tak akan peduli berapapun kehebatan kalian sepanjang hidup. Aku tak akan melepaskan kalian dengan begitu saja, berbicara sesungguhnya. Pemuda ini memang seorang yang mampu berbicara mampu pula melaksanakan. Dua orang manusia raksasa itu segera berpeki keras, kendatipun mereka tak bisa menangkap arti kata-kata tersebut, namun bisa merasakannya dari perubahan mimik muka Kim Tisya yang dicekam hawa amarah itu, serunya kemudian, kau berani memakai kami? Aku akan patahkan tulang badanmu kentut busuk makmu umpat Kim Tisya lagi sambil membentak, lagi-lagi dia mendesak maju ke muka. Dengan demikian selisih jarak di antara kedua belah pihak pun tinggal tiga depah saja, atau dengan perkataan lain, asal kedua orang raksasa itu mengayunkan tangan mereka, maka sekali jangkauan saja sudah cukup untuk menghajar Kim Tisya. Namun kedua manusia raksasa itu tidak melakukan sesuatu gerakan, agaknya mereka sudah dibuat tertegun oleh sikap maupun tindakan Kim Tisya yang amat berani itu. Hei, apakah kalian sudah mendengarnya kembali Kim Tisya berteriak keras? Bajingan gede, cepat minggir dari situ, aku hendak bertemu dengan Kim Hwan kuncu manusia yang berada di sebelah kiri berpeki keras, sorot matanya mencekam, bukannya menyingkir ke samping. Tiba-tiba saja dia melepaskan sebuah pukulan ke depan. Cepat-cepat Kim Tisya menyingkir ke samping, kemudian jengkeknya sambil tertawa nyaring, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, tempoh hari aku sudah cukup kenyang menerima kebaikanmu, untungnya waku belum sempat kabur dari dunia ini, maka kali ini aku tak akan membiarkan diriku digebuki segampang dulu lagi, dengan mengeluarkan jurus maju terus pantang mundur sebuah gerak serangan dari ilmu pedang panca Buddha, tiba-tiba saja ia melepaskan sebuah pukulan ke depan. Bunga-bunga pukulan menyebar ke seluruh angsa, lalu berkuntum-kuntum melayang kembali ke bawah, begitu dasyat dan hebatnya jurus serangan ini membuat manusia raksasa tersebut menjadi gugup dan tak tahu apa yang mesti dilakukannya. Duhuk, tak ampun lagi pukulan keras itu bersarang di perutnya dengan telak. Ia mendengus tertahan dan mundur dua langkah ke belakang, tubuhnya terbungkuk-bungkuk sambil memengangi perutnya, jelas ia merasa kesakitan luar biasa. Melihat itu Kim Tisya tertawa terbahak-bahak diangkatnya tangan sendiri dan diperhatikannya sekejap dari serangan yang dilancarkan tanpa dugaan ini dia dapat membuktikan kalau tenaga dalam yang dimilikinya telah memperoleh kemajuan yang pesat sementara itu manusia raksasa kedua telah menerjang datang seperti harimau kelaparan, angin serangan yang menderu-deru bagaikan amukan angin topan dan terasa begitu mengerikan sehingga cukup membuat keder bagi mereka yang berilmu silat agak rendah. Namun Kim Tisya sama sekali tak gentar, sambil mengayunkan telapak tangannya dia sambut datangnya serangan tersebut. Belak-aam, di tengah benturan yang amat keras tubuh Kim Tisya jatuh beajumpalitan beberapa kali ke belakang. Ia sudah terbiasa dengan suara yang timbul karena bentrokan tenaga pukulan dengan musuh dia pun sudah terbiasa dengan penderitaan rasa sakit akibat terpukul mundur oleh kekuatan lawan, karenanya Kim Tisya sama sekali tak berkedip ataupun mengeluh karena terlempar ke belakang. Sambil merangkak bangun, ia menerjang lagi ke arah manusia raksasa tersebut dengan jurus yang sama yaitu maju terus pantang mundur, manusia raksasa itu merangkak penuh amarah, sambil menerjang pula ke depan umpatnya keras-keras, anjing bang sahan, kau telah mengganggu ketenangan tidur cuan putri kami, kau jangan harap bisa pergi lagi dari sini dalam keadaan hidup-hidup, sambil melepaskan serangan yang dasyat. Kim Tisya sengaja hendak membuat Kim Hwan kuncu mendongkol, dengan suara keras segera teriaknya, Huuuh, cuan putri apaan macam dirinya itu aku lihat dia tak lebih cuma seorang kepala begal. Secara beruntun beberapa kali benturan terjadi, tubuhnya pun terlempar sejauh tiga kaki lebih dari posisinya semula. Dengan terjadinya berapa kali benturan keras yang memekikan telinga, rupanya suara hiruk pikuk tersebut segera membangunkan putri Kim Hwan dari tidurnya. Di saat manusia raksasa itu siap melancarkan terkaman kembali, dari balik telah terdengar suara teguran dari seorang gadis yang merdu, apa yang telah terjadi di luar mengapa begitu gaduh dua orang manusia raksasa itu sering tak menarik kembali serangannya, lalu menjawab dengan hormat, anjing bang sahan itu telah, telah datang lagi mencari gara-gara, oh oh, agaknya putri Kim Hwan merasa terkejut bercampur ke heranan, selang sesaat kemudian dia baru berseru, usir dia pergi dari sini. Dua orang raksasa itu segera mengiakan masing-masing dengan merentangkan telapak tangannya siap melakukan pengusiran. Umpatan anjing bang sahan yang tertujuk kepada Kim Ti Siya tadi rupanya telah membangkitkan rasa nasionalnya, ia merasa kehormatan bangsanya dihina orang, apalagi mendengar putri Kim Hwan memerintahkan anak buahnya untuk mengusir dia, hawa amarahnya kontan saja berkobar dan meluap-luap. Bentaknya dengan suara keras, kepala begal, kau adalah kepala begal perempuan dari negeri asing. Kalian bangsa Kim memang tak lebih cuma sekawan bangsa perampok termasuk juga raja dan putrinya, tampaknya kedua manusia raksasa itu merasa teramat gelusar hawa nafsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya yang jelek agaknya mereka sudah bertekad hendak membungkam mulut anak muda tersebut untuk selama-lamanya sayang Kim Ti Siya belum sadar kalau ancaman maut telah berada di depan matu dia masih mengumpat terus dengan penuh emosi. Dua orang raksasa itu mulai menggetarkan seluruh tubuhnya keras-keras, sepasang tangannya mulai digosokkan satu dengan lainnya, agaknya mereka sedang mempersiapkan semacam ilmu pukulan yang maha dasyat. Tapi, di saat yang kritis inilah mendadak pintu kamar dibuka orang, lalu tampak manusia raksasa ketiga munculkan diri seraya berseru, Hei, Putri Kim Huan menyuruh kau masuk nada perkataan itu jelas bernada memerintah, kontan saja Kim Ti Siya berkerut kening dan menunjukkan wajah tak senang hati. Tapi untuk mencapai tujuan yang lain, terpaksa dia baru menahan rasa gusar dan mendongkol yang mencekam perasaannya itu dengan langkah lebar ia segera masuk ke dalam ruangan. Dua manusia raksasa itu tertawa seram, tiba-tiba mereka lancarkan terkaman kembali dengan hebatnya. Tubuh belum mencapai sasaran angin sergapan yang menderu-deru seperti hembusan angin puyuh telah melanda tiba dengan hebatnya. Padahal waktu itu Kim Ti Siya sedang melangkah masuk ke dalam ruangan, pintu kamar begitu semcit sehingga tak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri tampaknya bila serangan dahsyat dari kedua manusia raksasa itu bersarang telak di tubuh sasarannya, betapapun lihainya ilmu silat yang dimiliki seseorang niscaya akan terbunuh juga. Di saat yang amat kritis inilah tiba-tiba terdengar Putri Kim Hwan membentak keras, Hei, mengapa kalian tidak mentaati perintahku dan melanjutkan serangan sebenarnya apa maksudmu? Bentakan ini kontan saja mengejutkan dua orang raksasa yang sedang melancarkan serangan itu, dengan perasaan bergidik cepat-cepat mereka membuhyarkan kembali ancamannya. Kendati pun begitu, toh masih ada sebagian tenaga yang tak terkontrol sempat menerjang ke muka dan menghantam tubuh Kim Ti Siya hingga maju sejauh berapa kaki dengan sempoyongan, suasana dalam ruangan pun turut menjadi gelap. Untung saja kamar itu cukup luas dan lagi Kim Ti Siya segera berhasil menyambar sebuah kursi hingga tubuhnya pun segera berhenti. Dengan perasaan yang geram ia segera memaki. Dasar bajingan, tak salah lagi kalau ku bilang kalian adalah kawanan perampok. Huhuhuh, tahu begini, aku pun akan menyergap kalian secara tiba-tiba pengen kulihat bagaimana kira kalian untuk menghindarkan diri bagaimana sih kau ini putri Kim Huan segera menegur dengan suara dingin. Mengapa kau begitu senang memakai orang walaupun suaranya dingin dan hambar namun terselit pula sikap acuh-ta'acuhnya, seakan-akan dia baru terjaga dari tidurnya sehingga rasa kantuk belum hilang sama sekali. Sementara itu suasana di dalam ruangan telah terang-benderang kembali, keadaan di situ pun dapat terlihat dengan jelas. Waktu itu putri Kim Huan sedang duduk di sisi pembaringan dengan mengenakan pakaian tidur yang amat tipis, kakinya yang putih mulus kelihatan telanjang, rambutnya amat kusut, dan baju tidurnya tak teratur. Namun sepasang matanya yang jeli dan besar justru memancarkan sinar yang terang-benderang, tak sedikit pun rasa kantuk yang terpancar dari sana. Ketika ia memandang sekejap ke wajah Kim Tisya dengan pandangan dingin, pemuda itu segera merasakan hatinya berdebar keras dan hampir saja melompat keluar dari rongga dadanya. Suatu perasaan hangat tapi bukan hangat, dingin pasti bukan dingin dengan cepat menyelimuti seluruh lubuk hatinya. Dengan sekuat tenaga Kim Tisya berusaha menunjukkan sikap acuh-ta'acuh, sementara di hati kecilnya ia berpikir, HMMM dia memandang hina kami bangsa Han aku pun tak boleh menundukkan kepala di hadapannya Setelah termangu beberapa saat, akhirnya pemuda itu berhasil menenangkan hatinya kembali, ia segera berkata, Maksud kedatanganku kemari adalah untuk meminta kembali pedang lengwat pokiam tersebut. Kuharap kau jangan bermaksud menyusahkan aku, sebab bila aku sampai marah, tak akan ku perdulikan siapakah dirimu sambil berkata dia segera maju dua langkah ke depan dan mengawasi gadis tersebut dengan sorot metu yang tajam. Ia sedang menantikan jawabannya. Dari arah belakang terdengar suara langkah manusia, tanpa berpaling Kim Tisya segera tahu bahwa ketiga manusia raksasa itu sudah berdiri di belakangnya serta mengawasi setiap gerak geriknya. Akan tetapi ia tidak takut, setiap kali rasa ngeri muncul dalam benaknya, aliran darah angkuhnya segera menimbulkan perasaan malu dalam hati kecilnya. Tampaknya Putri Kim Hwan merasa jemuh dengan masalah itu, dengan kening berkerutia segera berseru, pedang lengkuat pokiam ku beli dengan uang, kenapa kau menuduhku, HMMM, enak benar kalau berbicara tukas Kim Tisya sebelum gadis itu sempat menyelesaikan kata-katanya, siapa yang telah menjualnya kepadamu. Bila kau tak pakai aturan, akan ku buat seluruh rakyat bangsa Kim menjadi malu, kembali Putri Kim Hwan berkerut kening, katanya, sudah berapa kali ku peringatkan kepadamu, berbicara lah yang sopan dan tahu adat, jangan menyinggung perasaan orang lalu semaunya sendiri HMMM, tapi nyatanya watakmu tersebut tak pernah berubah, atau mungkin bangsa Han kalian memang manusia-manusia yang tak tahu sopan santun tutup mulutmu, yang bau, kau belum berhak untuk mengeritik bangsa Han kami bentak Kim Tisya dengan mati melotot. Putri Kim Hwan kelihatan agak tertegun, lali serunya lagi, jadi kau sengaja datang kemari untuk mengajakku cok-cok pokoknya selagi pedang lengwat potiam belum diserahkan kembali kepadaku, jangan harap pula kau bisa peroleh kehidupan yang tenang, terus terang ku katakan kepadamu, mungkin kau pun sudah mengetahui secara jelas, di daratan Tionggoan aku dikenal orang sebagai Kim Tisya, manusia yang paling susah dilayani, belum selesai perkataan itu diutarakan, mendadak dari belakang tubuhnya terdengar suara yang aneh, cepat-cepat dia membalikan badan sambil mengayunkan telapak tangannya. Ternyata ketiga manusia raksasa itu sedang melotot ke arahnya dengan wajah penuh kegusaran. Putri Kim Hwan segera mengulap tangannya dan berkata, sebelum mendapat perintahku, kalian jangan berkelahi di dalam kamarku ini, tiga orang raksasa itu sering tak berlutut, serunya dengan perasaan tak puas, Suwon Putri, anjing bangsa Hang itu selalu berbicara kotor dan tidak senonoh, Kim Tisya kontan saja berkerut kening, agaknya dia hendak mengumbar hawa amarah. Tapi Putri Kim Hwan telah berkata lebih dulu, aku mengerti, dan sekarang adalah kesempatan yang paling akhir baginya untuk bersikap galak dan kasar kepadaku. Lain kali aku tak akan membiarkan ia berbuat semaunya sendiri dengan perasaan amat tak sabar terpaksa ketiga orang itu berdiri di sisi ruangan namun dari sikap mereka kelihatan jelas bahwa orang-orang itu sudah tak bisa menahan diri lagi, setiap saat hawa amarahnya bisa meledak dengan hebatnya. Sinar lentera yang terang benderang menyinari wajah Putri Kim Hwan yang cantik, wajahnya yang menawan hati bakbida dari kelihatan lebih cantik dan menawan hati. Agaknya ia sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba sambil tertawa diambilnya sebilah pedang mestika dari sisi tubuhnya. Pedang itu tak lain adalah lengkuat pokiam milik Kim Tisya. Tampaknya kemanapun ia pergi, pedang tersebut selalu dibawanya kemana-mana dari sini dapat diketahui betapa berharganya senjata itu dalam pandangannya, setelah mengambil pedang tersebut Putri Kim Hwan baru berkata lagi sambil tersenyum, aku dengar suka yang indah merupakan watak setiap manusia, terutama bagi kalian bang sahan. Apakah kau setuju dengan pendapat itu dengan wajah tak habis mengerti Kim Tisya mengangguk? Dia tak tahu permainan setan apakah yang sedang dipersiapkan nona itu. Putri Kim Hwan segera tertawa, sepasang lesung pipinya kelihatan amat jelas, setelah termenung sesaat dengan alis mati berkenyi tiba-tiba ia bertanya lagi, cantikan wajahku Kim Tisya tertegun, ia makin tak habis mengerti. Kecantikan wajahnya sangat menonjol, bahkan setiap orang yang bisa melihat pasti dapat merasakan hal tersebut, lalu apa maksudnya mengajukan pertanyaan seperti itu? Huuuh, apa artinya pertanyaan itu? Kim Tisya mulai mengerutu di dalam hati. Tapi di luarnya dia mengangguk meski tak mengerti apa makna dari pertanyaan tersebut, sahutnya juga, kau memang amat cantik, kuakui hal tersebut sejujurnya kembali putri Kim Hwan tersenyum, senyuman yang membuat wajahnya nampak lebih cantik dan menawan hati. Kim Tisya tak berani menatap wajahnya berlama-lama, ia merasa kecantikan nona itu seperti mempunyai daya pikat yang luar biasa menjerumuskan seseorang ke dalam cengkeramannya. Ia mencoba berpaling ke belakang, ternyata ketiga orang ciangkun itu pun sedang berdiri termanggu-manggu macam orang bodoh. Agaknya mereka pun terpesona oleh keayuan majikannya. Melihat hal ini, diam-diam ia menghela nafas, pikirannya, seandainya ia dapat bersikap lembut dan gampang diajak berbicara seperti sekarang mungkin aku pun tak akan memusuhinya terus-menerus, namun dia pun tak habis mengerti mengapa terjadi semua perubahan tersebut. Mengapa dari sikapnya yang dingin dan angkuh putri Kim Hwan justru menunjukkan sikap yang lembut menawan hati? Apa gerangan yang tersembunyi di balik kesemuanya ini? Sementara ia masih tersenyum, putri Kim Hwan telah berkata lagi sambil tertawa merdu. Kalau memang aku berwajah cantik dan menarik, mengapakah selalu memusuhiku? Bukankah kalian bangsa Han menyulai semua yang cantik dan menarik? Atau mungkin terkecuali kau seorang? A-A-A-A-I, sepanjang jalan sampai kemari tak sedikit lelaki yang kujumpai tapi belum pernah kutemui seorang manusia pun semacam kau. Apakah kau bisa memberitahu alasannya kepada ku Kim? Tisya segera menjadi paham apa yang menjadi tujuan perempuan itu. Pikir punya pikir tiba-tiba saja ia merasa seperti dihina dan dipermainkan secara halus. Segera pikirnya, H-M-M-M-M, kau manusia aku pun manusia, setelah kau merampas pedangku semau hati sendiri, kenapa aku tak boleh memusuhimu berpikir demikian. Ia segera mengangkat kepalanya, tampak putri Kim Hwan sedang mengawasinya sambil tersenyum. Agaknya gadis itu sedang menantikan jawabannya. Dalam keadaan seperti ini, hampir saja dia hendak mengurungkan niatnya untuk memusuhi gadis tersebut. Tapi perasaan tersebut hanya berlangsung sejenak, dengan cepat ia telah berkata dengan lantang, Baiklah, kalau toh kau bersikeras hendak mendengarkan aku pun tak akan berusaha untuk merahasiakan. Kesatu, aku tak kuat melihat sikapmu yang dingin dan angkul. Kedua, meskipun kau cantik bak bidadari dari hayangan namun tidak memiliki kelembutan serta kehalusan seorang gadis. Ketiga, meskipun orang lain suka hal yang cantik, aku justru tidak menyenangi hal seperti itu. HMMM toh setiap manusia yang berada di dunia ini bukan berasal dari orang tua yang sama. Kenapa setiap orang mesti memiliki watak serta kegemaran yang sama perkataan tersebut? Kedengarannya memang tepat dan masuk di akal, padahal dalam hati kecilnya pemuda itu pun tahu bahwa pandangan tersebut hanya merupakan pandangannya seorang diri. Tak kalah mendengar alasan yang pertama tadi, senyum manis menghiasi wajah putri Kim Hwan, tapi setelah mendengar alasan yang kedua ia nampak tak senang hati. Apalagi selesai mendengarkan alasan yang ketiga, wajah yang dingin dan kaku telah menyelimuti seluruh wajahnya. Ia nampak begitu mendongkol sehingga berapa saat ia menyata mampu mengucapkan sepatah katapun. Kim Tisya tidak aheran atau kaget menyaksikan sikapnya itu, sebab ia sudah menduga ke situ jauh sebelum itu setelah tertawa bangga ia segera mengulurkan tangannya ke depan seraya berseru. Nah, pedang lengwatiam harus dikembalikan kepadaku bukan putri Kim Hwan masih tetap sadar namun penderitaan sikap batin yang dialami sekarang jauh lebih parah ketimbang ia menangis terseduh sampai setengah harian lamanya. Ia baru dapat menjawab dengan sepatah kata yang singkat, tidak pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya keluar jendela, mengawasi rembulan yang bersinar di atas langit. Perasaan hatinya amat kalut di samping pedih, akhirnya dengan suara lirih dia bergema, aku tak percaya, aku tidak memiliki kelemahan sebanyak itu. Kau sedang menipuku. Aku tahukah sengaja hendak membuatku sedih, membuatku mendongkol, entah sejak kapan titik air mata, ternyata sudah meleleh keluar membasai pipinya. Kim Tisha segera merasakan penyesalan yang tak terhingga namun ia pun merasa kegembiraan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, setiap kali melihat gadis itu menangis dengan cucuran air mata, Ia selalu merasa murkanya sendiri semakin meningkat. Diam-diam ia bergumam, HMMM, siapa suruh kau memandang hina orang lain, yang lebih mengesankan lagi kau berani memandang rende bangsaan kami. HMMM, rasain sekarang, dua perasaan yang saling bertentangan segera menciptakan suatu perasaan yang bercampur aduk dan luar biasa sekali. Dia sengaja tertawa ringan, katanya, terus terangku bilang, dengan Lin-Lin pun kau masih ketinggalan jauh sekali, menyinggung kembali soal Lin-Lin, senyuman yang menghiasi wajahnya hilang seketika, ia merasa terlalu banyak kesalahan yang telah diperbuatnya terhadap gadis itu, dan sekarang ia telah pergi, sedang ia merasa rindu sekali dengan gadis itu. Dengan meningkatkan suaranya lebih tinggi, pemuda itu berkata lebih jauh, dia tak pernah menyakiti perasaan orang lain, dia pun tak pernah bikin susah orang, kecantikannya mencerminkan kesederhanan ia merupakan seorang gadis yang lembut dan halus. Bila di dunia saat ini masih ada yang mengatakan ia tak menarik mungkin orang itu akan percaya kalau Seng Surya bisa terbit dari langit barat kemudian setelah berhenti sejenak kembali ke mamnya, seperti apa yang telah ku katakan tadi, kau kekurangan kesemuanya itu. Aku berani mengatakan, orang yang baru pertama kali bertemu denganmu tentu akan memuji akan kecantikan wajahmu yang tiada tandingannya di dunia ini. Tapi mereka yang sudah mengetahui seluk-belukmu yang sebenarnya mereka pasti akan mengatakan kau dingin, kaku, sombong dan tidak berperasaan. Akhirnya mereka pun pasti akan menilaimu sebagai seorang gadis yang tidak sempurna, mendadak putri Kim Hwan menatap wajahnya lekat-lekat, kemudian teriaknya sambil menggertak gigi, Jangan kau lanjutkan perkataanmu itu Kim Tisya mendengus dingin, ia amat puas dengan sikap lawannya, pelan-pelan sinar matanya dialihkan ke atas lengguat po kiam yang berada di tangan gadis tersebut, tiba-tiba saja timbul niat untuk merampasnya. Tapi ia tak sempat untuk melakukan hal ini, sebab putri Kim Hwan telah menjatuhkan diri ke atas pembaringan sedang pedang lengguat kiam justru tertindih di bawah badannya saking gusar dan mendongkolnya hampir saja ia jatuh tak sadarkan diri. Putri Kim Hwan seorang putri raja yang dianggap sebagai gadis paling cantik di seluruh dunia oleh rakyat negeri Kimnya, kini harus merasakan siksaan batin yang luar biasa hebatnya selama hidup belum pernah ia mendengar kata-kata seperti ini, dia pun tak pernah menyangka ada orang berani mengucapkan kata-kata demikian kepadanya, harga diri yang banyak tahun dipupuk serta dibina hingga mencapai ketingkatan melebih siapapun serasa tercampakan begitu saja oleh kata-kata tersebut, membuat ia sakit hati dan tak akan melupakan untuk selamanya. Kim Tisha sendiri pun amat menyesal gadis secantik bida dari ini boleh dibilang amat langka di dunia saat ini. Kendati pun wataknya agak keras namun ia pun bukan manusia sempurna, titik kelemahannya tetap dimilikinya dan sekarang ia telah menyerang titik kelemahan gadis itu, ia merasa menyesal sekali. Apalagi bila teringat dengan senyuman manis sikap hangat dan lembut yang terpancar dari mukanya terutama pandangan matanya yang jeli dan begitu menawan hati. Lo-o-o-oklah segera memukul jidat sendiri keras-keras. Bentakan gusar pun segera bergema dari belakang tubuhnya, salah seorang di antara ketiga raksasa itu sudah melotot ke arah Kim Tisha dengan penuh amarah, wajahnya yang jelek kini telah berubah menjadi hijau memesi. Kalau boleh ia akan menyerang pemuda tersebut sekarang juga, ia akan mencabik-cabik tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Tapi perintah dari Putri Kim Hwan tak berani dilenggar, ia tak berani bertindak secara gegabah meski kobaran api kegusarannya sudah membara, membuat sepasang matanya yang hijau kini berubah jadi merah berapi-api. Anjin bangsa Han, ia mulai mengumpat dengan suara yang parau. Kau, kau bajingan besar, nasibmu bakal berakhir hari ini, kurang ajar, kau berani menghina dan mencemoohnya. Kau tahu Putri Kerajaan Kim kami yang cantik bukan saja memiliki wajah yang ayu rupawan bakbida dari-dari hayangan. Dia pun menguasai secara sempurna ilmu menyim, membaca syair, melukis, mencatur maupun selam menyulam. Kau manusia biadab, keparat terkutuk. HMMM, tunggu saja sampai ia mendusin nanti, kami bertiga akan menguliti tubuhmu dan mencabik-cabik badanmu, manusia raksasa yang lain segera menyambung pula, anjing bangsa Han, bila kau bisa meemukan seorang gadis dari daratan Tionggoan yang memiliki kecantikan serta kecerdikan melebihi tuan putri kami, setiap saat kau boleh memenggabatok kepalaku, secara bergilir ketiga manusia raksasa itu merung dan mengumpat dengan suara keras dan mati merah membara, masing-masing seperti ingin melampiaskan rasa benci dan dendamnya yang membara. Andai kata putri Kim Hwan memberikan persetujuannya, bara api dendam dan benci yang telah meluap-luap itu pasti akan melanda ke seluruh daratan Tionggoan dengan Kim Tisia pribadi, mungkin tak akan merasakan siksaan yang terkeji di dunia ini. Namun putri Kim Hwan tidak memberikan perintah tersebut, hanya ucapnya dengan sepatah demi sepatah kata, siapakah lin-lin dia berada di mana katakan, cepat katakan, kata-kata itu belum sempat diucapkan hingga habis namun napasnya sudah tersengkal-sengkal. Mimpi pun Kim Tisia tak menyangka kalau putri Kim Hwan memandang begitu tinggi terhadap harga dirinya ia menjadi tak tega akhirnya dengan suara lembut katanya. Lin-lin adalah adikku, tapi bukan adik kandungku, sekarang ia telah pergi entah kemana kau bukan membelainya seru putri Kim Hwan sambil membalikan tubuhnya ia kelihatan seperti begitu lemah, bagaikan sebuah sampan kecil yang dipermalukan ombak, membuat ia tak sanggup menahan sedikit gempurampun. Kim Tisia agak tergagat keberaniannya pun makin melemah sahutnya kemudian lirih, aku, aku tak tahu apakah lebih membelainya atau tidak lagi semestinya memang begitu, sejak dilahirkan, baru pertama kali ini dia berbicara dengan suara tergagap. Mendadak putri Kim Hwan melompat bangun, sepasang matanya yang bulat besar nampak bersinar lebih terang, sambil terengah-engah teriaknya keras-keras, enyah, enyah kau dari sini, aku, aku, Kim Tisia berkerut kening, tapi akhirnya sambil menahan gejolak emosi ia menggesarkan tubuhnya dan mengundurkan diri dari situ. Mendadak terdengar putri Kim Hwan berseru lagi, ciangkun, belenggu, belenggu dia, perubahan yang amat mendadak ini segera membuat Kim Tisia tertegun sebaliknya tiga orang raksasa yang masih berlutut itu seperti mendapat anugerah yang besar, sambil meraung keras mereka menerjang ke muka dengan menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya. Kim Tisia bukan manusia yang gampang menyerah dengan begitu saja, amarahnya segera berkobar, dan tanpa memperdulikan lagi segala sesuatu dia segera menyilangkan telapak tangannya dan menghajar dua orang musuh dan menerjang datang paling muka. Tapi baru saja serangan mencapai setengah jalan, mendadak ia merasakan tangannya jadi linu dan kaku sehingga tanpa terasa berhenti bergerak sementara segenap tenaga yang dimiliki pun seperti bola yang kempes tahu-tahu hilang lenyap dengan begitu saja. Dengan cepatlah mundur ke belakang, tapi tubuhnya sudah terbekuk oleh musuh. Dengan cepat otaknya berputar memikirkan persoalan tersebut, rasa linu dan kaku pada lengannya membuat ia teringat kembali akan pertumpaannya dengan Chiang Sian Seng di tengah jalan tadi, waktu itu sikapnya yang mesrah dan hangat terasa jauh berbeda dengan keadaan yang lumrah. Tapi ingatan tersebut hanya melintas sesaat, menanti ia merasakan gelagat tak beres, rasa sakit yang menyerang seluruh tubuhnya sudah tak tertahankan lagi, tak kuasa lagi ia menjerit keras. Di bawah cahaya lentera, tampak wajah yang penuh diliputi perasaan benci dan dendam serta suara tertawa yang menyeramkan telah muncul di depan mata, apalagi di saat seorang raksasa membelenggu tubuhnya dengan tali yang besar, ia sengaja menggunakan tenaganya tiga kali lipat lebih besar. Kontan saja pemuda itu merintih kesakitan namun watak keras kepalanya membuat ia tak mau mengeluh, bibirnya digigit kencang-kencang. Bagaimanapun juga aku toh bakal mati, tampaknya tepukan dari ciang siang seng telah melukai bagian penting di tubuhku, emm mungkin juga nasibku memang jelek sehingga harus mengalami nasib setragis ini. Ia hanya tahu mengeluh atas nasibnya yang jeleklah seperti tidak menaruh curiga sama sekali. Apa sebabnya timbul rasa lindu dan kaku pada lengannya dan mengapa kekuatan tubuhnya lenyap dengan begitu saja? Sementara itu si raksasa telah membanting tubuhnya di sudut ruangan, lalu meludahi mukanya dengan riak kental, akan tetapi Kim Tisya menerima penghinaan tersebut dengan mulutnya membungkam dan matlah, terpejam rapat, dia enggan banyak berbicara, bahkan melirik sekejap ke arah putri Kim Huan pun tidak. Entah disebabkan rasa lindu dari tubuhnya ataukah belenggu yang mengikat badannya kencang-kencang menimbulkan rasa kaku sampai lama sekali perasaan lindu dan kaku itu masih menyelimuti seluruh badannya. Di tengah keheningan yang mencekam, mendadak terdengar suara pekihkan him bergema membelah keheningan suara pekihkan him seperti apa yang terdengar malam itu. Ia tahu putri Kim Huan pasti sedang memetik tali senar himnya, di bawah sinar lentera yang terang-benderang sebenarnya ia bisa menyaksikan kesemuanya itu dengan jelas. Namun ia tak sulit melihatnya, melirik sekejap pun tidak. Irama musik bergematian lama melengking, tapi tiba-tiba nadanya berubah pula menjadi rendah dan berat pada hakikatnya permainan tersebut tanpa disertai irama yang teratur. Kim Tisya sangat keheranan, tapi dia tak ingin melihat gerak-gerik maupun mimik wajah gadis itu lambat laun dia pun mulai dapat menangkap makna dari irama tersebut. Ketika irama lagu itu mencapai nada yang tertinggi, seakan-akan gadis itu hendak memperlihatkan sikapnya yang dingin dan angkuh, seolah-olah tiada orang kedua yang lebih tinggi daripadanya. Kim Tisya tak tahan lagi, ia segera berpaling ke samping, tampak putri Kim Hwan dengan bajunya yang longgar sedang memetik sebuah him kecil yang berbentuk aneh sementara air matanya telah membasahi seluruh wajahnya. Dengan wajah hijau membesi dia memusatkan perhatiannya ke atas alat him tersebut, napasnya nampak terengah-engah bahkan tangan pun kelihatan gemetar keras. Ia mencoba berpaling lagi, tampak ketiga manusia raksasa itu pun berlutut dengan wajah bercucuran air mata, tubuhnya kelihatan gemetar keras. Walaupun ketiga manusia raksasa itu kelihatan garang dan buah seperti iblis hingga siapapun merasa seram bila menjumpainya, tapi sekarang mereka kelihatan begitu jinak dan memelas saat itulah mendadak. Akhirnya salah satu di antara ketiga orang raksasa itu tak sanggup menahan diri lagi, ia merengek dengan suara pedih, Cuan Putri, Cuan Putri, kau tak boleh meneruskan permainanmu, kami khawatir bila kau lanjutkan maka, maka, kata selanjutnya ditelan kembali bersama cucuran air mata. Kim Tsiya tak habis mengerti namun dia pun tak berani bertanya, sebab ia sadar rasa benci orang-orang di situ kepadanya melebih rasa benci seorang musuh terhadap pembunuh orang tuanya. Putri Kim Huan tidak menggulberis, dia masih meneruskan permainannya, jari jemari yang putih lentik masih saja menari di atas senar him, sementara tubuhnya turut bergoyang pula ke kiri dan ke kanan. Dia seperti tak akan menghentikan permainannya sebelum kehabisan tenaga, sebelum tubuhnya menjadi lelah sedang air matanya bercucuran keluar terus seperti bendungan sungai yang jebol. Lama-kelamaan manusia raksasa yang berlutut di sebelah kiri itu tak sanggup menahan diri lagi, tiba-tiba ia melompat bangun dan menotok jalan darahnya. Putri Kim Huan tidak merasa, bahkan ketika jari tangan raksasa itu menyentuh tubuhnya pun ia seperti tak merasakannya sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, biarpun di sekeliling tubuhnya telah muncul berpuluh ekor harimau yang sedang mengaum kerspun, mungkin putri tersebut tak akan merasakan. Begitu jari tangan raksasa itu menotok jalan darahnya, putri Kim Huan segera mengejutkan jari tangannya dan tanpa mengucapkan sepatah kata jatuh tertidur dengan nyenyak. Dua orang raksasa yang lain segera menghembuskan napas panjang, kemudian pelan-pelan bangkit berdiri. Tanpa berbicara ha atau ha, ketiga orang raksasa itu sering tak berperjalan mendekati Kim Tisya, lalu mengayunkan tangannya yang besar dan plaaak look plaaak look berapa kali tamparan keras membuat pemuda itu merasakan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pening tujuh keliling, darah kental bercucuran keluar membasai ujung bibirnya. Diam-diam Kim Tisya mendengus dingin, pikirnya.